Sebenernya si bos itu apalente, sahak ngerancalon, bakal jadi presiden Apalente Minum lagi, minum lagi Jadi mungkin tadi akib komunikasinya terlalu kuat Sampai sekarang itu matanya merah Matanya sampai merah, sampai keluar air mata Tapi enggak marah, itu temen-temennya enggak marah Enggak Bersambung si bos Enggak, kanaknya Kanagara Nus Ke awam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bersama saya, Kang Aang di RTK Hidot TV Nah temen-temen, di video kali ini saya kembali menemui Delatif Karena banyaknya netizen yang nge-DF saya Kenapa sih di video saya sebelumnya yang tentang Latif menerawang pilihan presiden atau siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024 Itu di Latif itu tidak menyebutkan nama Hanya sebatas menyebutkan ciri-cirinya Nah, jadi penonton banyak yang komen Kenapa sih Bang enggak disebutin namanya Atau langsung disebutin si A, si B, si C, begitu Nah, sebetulnya itu temen-temen gaibnya Delatif itu tahu enggak sih siapa yang akan menjadi presiden Nah di video ini saya akan menanyakan eksklusif langsung ke relatif Alasan dia tidak menyebutkan langsung namanya Hanya menyebutkan ciri-cirinya Kita akan tanya langsung Kalaupun disebutkan namanya syukur Kalau enggak ya mungkin nanti ada alasan tertentu Begitu terus videonya sampai dengan selesai Kita akan langsung menanyakan alasan Delatif atau temen-temennya Delatif tidak menyebutkan namanya Mudah-mudahan di video ini bisa menyebutkan namanya langsung Begitu terus videonya sampai dengan selesai Temen-temen seperti biasa untuk menuju ke Delatif Saya itu arahnya dari sana tuh Soalnya kalau dari sana arah sana itu jalan kakinya lebih deket Dan dari arah sana juga sebetulnya juga bisa Itu perkiraan 2 kg kalau di arah sana Cuma kalau dari arah sini kurang lebih hanya 1 kg ya Nah dan untuk arah rumah Delatifnya di saat sana Nah kita tidak benar lama-lama kita langsung saja menuju ke rumahnya Soalnya kalau ke Delatif itu butuh perjuangan ya temen-temen Jadi kendaraan itu hanya bisa disimpan di area perkampungan Dan seperti biasa itu Delatif itu tinggalnya disini Di rumah ini Dan saya ada lagi disini Jadi sangat jarang sekali main dengan temen-temen sebayanya Karena mungkin sudah kehasilkan dengan temen-temen gaibnya Oke ikuti terus videonya sampai dengan selesai Dan mungkin temen-temen saya tadi udah duluan berada disana Dan saya jalan kaki ini cukup banyak panas ya Soalnya ini di jam-jam siang yang cahaya matahari lagi tinggi-tingginya ini Dan tidak mematakan semangat saya untuk terus memberikan informasi dan hiburan yang menarik ya temen-temen Oke temen-temen Sekarang kita kembali menemui Delatif Dan di video sebelumnya kita menanyakan ke Delatif Tentang prediksi pilihan presiden yang akan menjadi presiden di 2024 Nah ini di video sebelumnya banyak sekali netizen yang menanyakan Kenapa sih nggak disebutin itu namanya salah satu nama calon yang bakal menjadi presiden Nah kita penasaran sebetulnya itu temen-temen gaibnya Delatif itu Tahu nggak sih siapa yang akan menjadi calon presiden Sebetulnya tahu apa enggak Ya sebetulnya tahu apa enggak Kenapa nggak disebutin cuma disebutin ciri-cirinya aja Nah di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan netizen Dan seperti biasa untuk menanyakan hal tersebut kita akan serahkan ke Mengadang Yang tahu bahasa Sunda atau sangat dekat sekali dengan Delatif Silahkan Mengadang Masalah tentang penerawangan calon presiden Nah kemarin itu aku tahu itu bisa disebutkan masalah salah satu calon presiden Aku Atip itu disebutkan Coba Atip menerawang ke Bang nanyakan ayana Ke bos, si bocil atau si rako Coba Atip Bos 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 Dibanggir semuanya coba Dib Rako Jepang Bos 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 ngorain mocil ngorain mojil kita tanyakan di kuno-kuno kamar itu disebut kan enggak, di sekolah masih mojil di alam benggak air nggak ketik yang dibuat makükkan jatuh tinggi mungkin ada banyak komunikasi Mungkin energinya terlalu kuat, jadi dari Atip sangat kecapaian Kenapa Atip tadi, Atip, langsung serak, kenapa, ayo naon Kenapa, Tah, itu matanya merah sekali Mungkin energinya terlalu kuat, apa gimana, gitu Tadi udah sempat komunikasi, ya Tadi cerita aku, Atip, Tah Coba, 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 Coba Dia alam gaib Yang bakal jadi presiden Yang bakal jadi presiden Bersambungan sekolot Sebenernya si bos itu apalun, itu bakal jadi presiden Tapi yang mana tadi kan nyebutkan Bungun, benernya Oh jadi mungkin disebut namanya betul ya Sekolot Mungkin kalau disebutin bahaya juga bagi si bosnya mungkin ya Nanti ada serangan atau apa mungkin ada hukuman dari raja-rajanya mungkin disananya Karena kan pantangan mungkin Mungkin ada aturan juga ya Ada aturannya Jadi, gak sembarangan mahluk gaib itu untuk ikut-ikutan Menyebutkan salah satu nama Menyebutkan ikut-ikutan di alam manusia Urusan duniawi, maksudnya manusia gitu Berarti sebetulnya si bos itu tahu Yang bakal jadi itu tahu ya Mungkin Tadi sempat komunikasi Oh, mangkanya Latif Tadi kena strike ya Sampai batu-batu Minum lagi Ya mungkin Kita terlalu memaksakan Mungkin ya Nanya Si bosnya Gak tau marah apa gimana Marah gak si bosnya? Cuman dia gak mau nyebutin gitu Nah, kalau teman-teman Latif kan Ini hanya sekedar teman ya Bukan membantu untuk menerawang Maksudnya Melihat siapa yang nanti akan jadi presiden Atau apa Ini hanya sebagai teman saja Minum lagi Minum lagi Jadi mungkin tadi Atif komunikasinya terlalu kuat Sampai sekarang itu matanya merah Matanya sampai merah Sampai keluar air mata Tapi gak marah Itu teman-temannya gak marah Enggak Tadi nyerah Si bos Nanti bisa nyebutkan Salah satu calon presiden Itu bakal menang Ngarana Ngarana Tersebutkan Sebenernya Si bosnya Apalun Tapi Di alam goib Ayaturan Oh Oh jadi Tersembarangan Bener Jadi Tersembarangan betulnya Jadi mungkin mereka itu Teman-teman goibnya Delatif itu Tahu ya Cuman kalau misalkan Mereka menyebutkan Sama dengan Ikut campur Urusan Dunia ya Jadi Mungkin di mereka juga Ada aturannya Ada aturan Ada hukuman mungkin Seperti itu ya Mungkin mahluk goib Mungkin ada bagian-bagian Masih-masih mungkin ya Jadi mungkin Jadi mungkin bagi Bagi teman-teman Viewer Di channel Saya Atau channel teman-teman Dari Mesa Adang channel Sama channel saya Barangkali ada yang tahu Sebetulnya Aturan di alam goib itu Seperti apa sih Bisa di komen Bisa di komen nanti Di kolom komentar Karena banyak sekali yang komen ya Banyak sekali yang komen Kenapa sih Bang Nggak mau disebutin aja Jadi pada intinya Ini penjelasan dari Latif tadi ya Katanya Tidak sembarangan Menyebutkan Karena ada aturan Dari sananya Mungkin nantinya Di hukum sama Rajanya Atau Pantangan lah Atau apalah Pada intinya Mungkin seperti itu ya Sembarangan betulnya Berarti tadi si bosnya Sempat menyebutkan Namanya Jadi kalau misalkan Saya sama teman-teman Pengen tahu Nanti cukup dibisikin Bisa nggak Kira-kira Cukup kita aja Yang tahu gitu Tapi mungkin Jangan Jangan diekspos Ke publik Ya seperti itu Jadi kalau Memang sih Kalau Bang begini Kalau menurut saya Kalau kita misalkan Disini Kita menyebutkan Sama aja Kita dengan mendahului Hasil pemilihan Jadi Bagi teman-teman Channel teman-teman Dan channel saya Juga Apa namanya Bagi yang tahu ya Nanti bisa disebutkan Apa sih pendapatnya Tentang Terawangan Latif ini Jadi Sebetulnya Teman-teman Latif itu Kita tahu Tadi itu ada aturan Jadi nggak bisa disebutin Bagaimana nanti Di konten-konten Jelatiutnya Kami juga Akan menanyakan lagi Sama spiritual Spiritual yang lain Jadi versi-versi Berapa itu Maksudnya Pendapatnya Sama nggak Yang jadi A, B, C atau D Jadi seperti itu Nah mungkin nanti Di konten selanjutnya Teman-teman Ini kan Di kolom komentar juga Saya juga ada banyak Siapa sih Sebetulnya sosok-sosok Rako Jipang Nah di video selanjutnya Kita akan ungkap Siapa sih Mereka itu Apakah mereka itu Jin muslim Atau Jin kapir Jadi Jadi Tunggu di video selanjutnya Nah ini pertanyaan lagi Sama Latifnya Kira-kira Nanti Kalau misalnya Ada yang terpilih Salah satu Ada yang terpilih Jadi presiden Pesan dari Teman-teman Latif Apa katanya Pesannya Mau ditanyain lagi Sekarang Mau ditanyain lagi Pesan-pesannya Gitu Teman-temannya Coba kembali Tanya Ini Tanya si bos Coba panggil lagi Kasi bos Satu orang aja Satu makhluk Tanyain Kira-kira Kalau ada yang Jadi presiden Nanti Pesannya Harus Apa Gitu Bos Gak bisa Bisa Si bos Sinya Kerakyat Keragara Terus Ke alam Terus Berarti Nanti Jika Ada yang terpilih Menjadi presiden Pesan dari bos Katanya Harus Peduli sama Masyarakat Kerakyat Kerakyat Keragara Ke alam Dan ke negara Berarti Harus diperhatikan Negara Masyarakat Dan Alam Memang Benar sih Memang Mas Jadi itu Memang Perlu pemikiran Yang dalam Misalkan Alam Alam Apa Rakyat Jadi Mungkin Ini lebih Global Bicaranya Jadi Cukup Dalam Juga Kalau Diperhatikan Banesan Aja Maksudnya Nggak Mau Nyebutin Nama Salah Satu Yang Nanti Terpilih Menjadi Presiden Jadi Hanya Pesan-pesannya Saja Yang Disampaikan Nyatip ya Jadi Di alam Sana Juga Ada Aturan Yang Ngesembarang Makhluk Goib Itu Bisa Mengikut Campuri Urusan Manusia Jadi Ada Makhluk Goib Yang Khusus Mungkin Untuk Mencampurinya Urusan Manusia Manusia Jadi Mungkin Pada Intinya Tadi Ada Yang Bilang Kata Si Bos Mesti Kalau Nyaah Itu Bahasa Indonesia Apa Asyian Saya Percaya Apa Nyaah Nyaah Tadi Nyaah Peduli Berarti Ya Jadi Kalau Saya Artikan Begini Ya Teman-teman Jadi Yang Nanti Yang Mungkin Yang Terpilih Mesti Peduli Sama Rakyat Ya Khusususnya Rakyat Indonesia Sama Alam Baik Itu Alam Semesta Dan Juga Apa Satu Lagi Nagara Ya Seperti Teman-teman Nanti Kalau Ada Masukan Mungkin Teman-teman Bisa Nanti Di kolom Komentar Seperti Apa Mungkin Bilangin Aja Makasih Sama Teman-teman Ya Bilangin Dari Kita Teman-teman Bilangin Makasih Sudah Kita Tanya-tanya Dan Jangan Pernah Bosan Kita Untuk Menanyakan Bilangin Meminta Bantuan Komunikasi Komunikasi Terima kasih Tipe Terima kasih Banyak Tipe Assalamualaikum Mati Waalaikumsalam Oke Teman-teman Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sajikan Dan Seperti Biasa Ini Hanya Konten Edukasi Dan Hiburan Kalaupun Ada Edukasinya Boleh Diambil Kalau Misalkan Dianggap Hiburan Gak Apa Jadi Jangan Terlalu Serius Ya Teman-teman Dan Benar Atau Tidaknya Saya Kembalikan Kepada Penonton Walaupun Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Penonton Atau Misalkan Ada Yang Pengen Kita Konten Lagi Silahkan Isi Di Kolom Komentar Misalkan Dikatif Suruh Apa Tulis Saja Di Kolom Komentar Saya Pamit Unur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh